Juara sekali malam ini, biarpun hujan, tapi tidak jadi penghalang untuk kita terus berbuat kebaikan Di tariknya detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan malah terasa cepat, saking nikmat Dan waktu yang terus melaju, mendekiti detik akhir yang namanya malut Bikin hidup loh dihidup, karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang malah hidup Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup Jadilah pemuda yang berprestasi, menyejarah Kalau slogan pemuda hijraan istri itu, kita berjalan dengan sejarah Dan kita bagian dari sejarah itu Cinta kita karena sejarah Jadi setiap apapun harus jadi sejarah Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya karena sejarah Maka berbicara dakwah, berbicara sejarah Jadi kehebatan anak muda sekarang itu satu, belum ada yang tua Tapi seperti yang paling menyimpan istri muda, kalau panjang umur dia akhirnya tua juga Jadi bukan tua dan muda Pemuda 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 enodisi Tangan baju musik-sikan untuk agama bukan hanya untuk negara Masa yang anggapkan datang kewajibannya Jadi tonggak sejarah Beri, tapi tema saya diuntas frekuensi dengan tema kita malam ini Beri aku satu pemuda untuk menguncangkan dunia dan akhirat Maka lagu danglut pernah ada yang disitu Kemuda idangan Kayak orang-orang kan sok ngilo tahlilan jadi ke muda idangan Ya ibu muda ini akhir Ya Soekarno pernah berteriak dulu Beli aku satu untuk merubah keadaan Jadi saya senang dengan tema kita malam ini Tidak tema teoritis, tapi praktek juga Thank you Akbar buat yang sudah kontribusi makanan Dan ini harus dibudayakan Wat imut ta'am bersedekah dengan makanan Kalau saya dulu lagi diem, maka Pasti profit masjid ada yang menawarkan Kopi, kurma, roti arah, roti caneng, terus parfum Mereka paham dengan hadis Da'wah itu bukan hanya cerita, tapi jadi di peduli empat Barang siapa yang memberikan makanan kepada ahli ibadah Itu akan jadi takdir, luku dan sujud akan jadi tikur Artinya ada aset kita disana Potong kecil Donate sepotong ewang Ngadugina donate terkadang ketenang Apapun sejarahnya Apapun bentuk amalnya Itu akan jadi sejarah Kenapa sholat sunnah Itu harus pindah Dengan gerakan berpindah itu kita sudah menciptakan sejarah Dan dunia akan menjadi saksi bahwa Bumi yang pernah kita pinjam Pernah kita pakai ibadah Paham ya Ini kalau sholat wajibnya di sab 1 Dan sholat terakhirnya Pindah ke sab 2 Karena ada ayat Pindah zul zilatil audusil Wabila bumi digonjang ganjikan Ketika isi bumi keluar menjadi saksi Manusia hanya bisa berteriak Maka arti arti maksiat dengan taat tipis kulit air Detiknya sama Detiknya gitu juga Tapi kita beribadah Tapi teman kita atau sebagian sedang bermaksiat Bumi yang kita pinjam menjadi saksi Berapa juta kilometer ke bawah Berapa juta kilometer ke atas Pernah lihat video ini? Dari saudara Dibagi tipe Semua akan jadi saksi Jadi hati-hati amal Terlebih masih muda Ciptakan sejarah kebaikan Banyak tokoh ada Ibrahim Ada Muhammad Rasulullah Ada Ismail Ada Yusuf Ada tokoh-tokoh muda Mereka berprestasi dengan Apa yang mereka bisa Ala makanan tihim Di bidangnya masing-masing Tapi untuk agama saya tertanya Kita boleh belajar Apa itu kedokteran Apa itu teknologi Untuk mah Bokong Kalian gimana? Bisa kedokteran Di mana ITB itu nyamuk Teknologi ITB itu Orangnya Dari Sejarah Bapak kamu bawa Iya Eh kamu bawa 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 Kalau bukan Kumpulasi Banya Ya Jadi jangan tergesah, sekal Termasuk dalam menciptakan sejarah Gak boleh tergesah-gesah, difokus Apa yang kita cintai? Starter, jalankan, kendalikan Pek di bawah kongan Jangan melihat saya hari ini Saya tanya ibu saya, ma yang paling konses Dan ini gue epi sebagai anak paling gede Cikal, namun emi ma karena tinggal Lirik hujan, nek panas, nek poek Ternyata hari ini jawabannya Itu menjadi peta sejarah Terkadang menangis Kalau tidak diberikan kenaraan oleh Allah Nah ini cerita kita hari ini Karena cerita kita harus melahirkan sejarah Tidak hanya berkumpul Kalau berkumpul, maka ya korongin ngariru Tidak hanya ngarindeng, yang mirungnya ngarindeng Membuatnya ngarindeng Dan Allah dia menciptakan sejarah Sejarah apa? Sejarah kebaikan Karena barang siapa maniskan Nah sunnah kan Hasanah kan kata Nabi Barang siapa menciptakan sunnah Software kebaikan Berapa follower yang mengikuti kebaikan Yang diciptakannya Itu akan juara nantinya Sejumlah orang yang mengikuti Andalah Allah khairi Walau misku azri fa'iri Barang siapa mengikuti kebaikan Diciptakan kebaikan Lalu diikuti kebaikan itu dengan banyak orang Dan orang itu melakukan Dia dapat poin dari sebanyak apa orang ini Hadis Maksudnya multi-level marketing dalam Islam Sama kejahatan juga Pertama ada copek di Bandung Sejumlah copek yang masih ada dan pernah ada Itu dapat poin untuk pelopor copek yang pernah ada di Bandung Siapa yang pertama membunuh manusia Mobil Habir Itu selama ada penggunaan dia dapat poin Dari nyata di sana Maka dia mantang maafkan aku yang dulu Kalau Kamboni pernah dengan kisah pribadinya Dulu lagi jahiliah Mengataiskan banyak orang Misalnya dia walipangi ke kampus Mengeluarkan orang yang gak ataisan Lalu seperti itu Adbi isayi'ah bilhassan Kalau dulu kita membagi minuman Sekarang mereka harus diajak Dibagi Kebaikan Dibagi hidayah Dan tangan harus lebih ringan Numbabala Soalnya yang dimana kau milih Mereka yang minum naun so Lampang Kenapa sekarang duduk sedekah jadi berat Dan rizkinah jadi Allah Masa hitungannya sederhana Tadi di urbat usah Bagaimana menjaga konsistensi jahat Segera conjuring Konsisten jujur dan ingat mati Ya Lidinya mini prevensi etan diri Apapun untuk mati Karena kalau pun harus mati itu jangan hidup Karena prinsip saya Dulu saya berani mati Solo karir Dikenakaran Sampai wanimawat Kerjaan Sekarang harus menyatakan berani hidup Untuk kebaikan Karena mati bukan segalanya Bikin hidup belum dihidup Karena hidup bukan untuk hidup Tapi hidup untuk yang mau hidup Balaupun harus mati Itulah jalan hidup Terlebih potensinya masih diberi Muda Kalau pemuda itu Bukan dibakari Luang toksin itu Kalian masih muda Jangan terjebak Itu amanah yang akan Allah tanya Tidak bergeser kaki seorang nama di satu hari Kelar setelah kita wafat Sebelum ditanya empat hal Satu tentang anak hidup Masa mudamu kau gunakan untuk apa Tidak bergeser kaki seorang nama di satu hari Karena menyesal selalu di akhir Ini salah sekarang Lihat mujamnya itu cemburu Lihat tafdimah itu cemburu Lihat imramin itu cemburu Mereka-mereka bisa memanfaatkan masa ke masa Dan masa muda adalah masa ke masa Maka jangan siasakan Dan tentang pemuda ini disorot banget sama Islam Ada hadis Tadkala semua orang tidak dilindungi Dan tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan dari Allah Ada tujuh kelompok yang dilindungi Salah satu-satunya Para pemuda yang hatinya terkait ke masjid Kalau rian, pokalis ke masjid Tidak mikirlah grup ke masjid Yang mencintai masjid Karena perhati agar masjid Tandungi dari kamboni Kemudian masjid kita ceket beres Oh ya masjid caranya ceket beres Bikin software kemungkinannya Ini menanam paku satu juga Itu investasi yang terus akan mengalur Tapi anehnya Masjid ma rata-rata Mereka canya Im lampu Itu nanya sok penggat Apakah kalau lampu itu penggat Pahalannya magis Oh enggak Ada lampu baru itu jasa lampu lama Maka bangsa yang besar Bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya Pemyaka malaikat tukang kiri Tapi mah pada merek tehal Hiji Diharil kalau mereka pakai turun Ini ada Malaikat tukang kiri Nah ini kan masjid mau direnok Pahala orang yang pertama Ngadain di masjid itu enggak hiwan Bistol hadar berarti Hayala juga Ada hitungannya Termasuk masa muda Kiri hitung Tapi jangan terlalu percaya diri Asuransi yang mana yang menggaransi Besok kita masih hidup Kalau besoknya sih oke ada Seperti melihat hari ini dari hari kemarin Hari ini kemarin enggak ada Ternyata hari ini ada Besok pun ada Tapi yang jadi yakin atau tidak Besok kita masih ada kan Mereka berapa umurmu sekarang Jangan merasa muda Gagak Cantik Ganteng Sehat dan kuat Karena syarat mati tidak harus kuat dan sakit Ingat Lima perkara Demi masa Sesungguhnya manusia kerugian Melainkan Yang beriman dan yang beramal Gunakan kesempatan Seruasi diberi Semoga kita Takkan menyesal Ingat usian kita Jangan disiarkan Karena kita akan kembali Ingat Lima perkara Sebelum Lima perkara Salah satu poinnya Budak sebelum tua Kayak sebelum miskin Lapang sebelum sempit Sehat seluruh sakit Itu episode Yang kebahagiaan Keren banget Tema malam ini Yod Objenna Pemuda Dambakan surga Walaupun ada surga yang tidak dirindukan Yang kedua Pertama muncul Desember Revy Nouriel Pemainnya tetap Kata-kata Selebi tawarin Tinggal Sipat janjian Sipat terjadi hal-hal yang diinginkan Jadi kalau Main sinetron itu Efeknya itu Psikologi Jadi rasa takutnya Berubah jadi Takut terjadi hal-hal yang diinginkan Jadi kita harus menjadi Pemuda yang didampakkan Surga Makanya ketika ada tawaran Peran dulu Anak muda Nyambut Rasul saya Tapi saya mah ada Bukan muslim ya Rasulullah Peran dulu Atau Islam dulu Aslam Islam dulu Baru kamu peran Ini sahabat keren banget Masih muda Nawari Padahal bukan mungkin Islam dulu Peran dulu Islam dulu Islam Islam Lalu Menyatakan sahadat Lalu dia pergi Berperan Di ganda Terdepan Ini kata Rasulullah Sahabat terkeren Amanah serting Tapi langsung Menang surga Tessolat Tessau Haji jauh Tapi langsung Syahid Keren Oh muda Itu yang berbicara Ibnu Abbas Pengapal Hadis Dia selalu Menemani Nabi Lapar Kerjaan Nanti Membelajar Nanti Gakaknya Betul Ya Dan Saya ngapalkan Hadis Efek Daripada Ngaji Lancat Ibnu Abbas Kalau baca Hadis Kadang nangis Ashab Para pencari Ilmu Yang Mesantren Di Nabi Itu kalau Belajar itu gini Rasul Sediri Ganjol Kebatu Kita lihat Nah yang Lampak Failin Tapi Semangat Mencari Ilmu Seperti Baruda Koko Aslinya Gak Beda Detei Sampai Rasulullah Pernah Yuruhim Mabas Mabur Mabur Mabas Kan Banyak Periwatan Nabi Anak Kecil Mabas 17 tahun Dari 7 tahun Sama Nabi Berarti 10 tahun Bergalur Dengan Nabi Termasuk Ada Sab Ketika Sholat Ketika Sholat Dua orang Ada Sab Sejajar Itu Dari Sana Jadi Rasul Tahajud Ibnu Abbas Ikut Cuma Salah Posisi Digitukin Nabi Jadi Bergerak Boleh Dalam Suara Satu Ngomong Tengomong Bina Kadir Langsung Gerakan Langsung Bina Namanya Kita Lihat Saudara-saudara Kita Ada Yang Memangkan Sunnah Itu Lemun Ayah Imam Bawu Batur Maju Itu kan Karena Ayah Batur Mundur Atau Kalau Mas Mugnya Mau Bujud Jamal Lagi Muter Itu Harus Ada Ilmunya Udah Lihat Bawu Ilmu Orang Tersorangan Dihar Ditoil Tugas Mencari Baturan Lupa Sakit Yang Kepali Nyeri Dihar Fis Ayah Kan Tidak Sah Salat Berjamaah Kalau Tidak Temen Dalam Shop Itu Mungkin Yang Di Depan Yang Di Belakang Kalau Tidak Temen Ada Yang Dipan Itu Yang Kurang Mundur Maksudnya Serti Serta Asuk Itu Ngomong Ada Ini Yang Tenggerti Berapa Si Dibaturan Yang Mundur Itu Serta Yang Hal Sama Mereka Sisi Dalam Memahami Senang Nah Kasus Ibnu Abbas Itu Ikut Rosul Jadi Dalam Tiap Jadi Boleh Berjamaan seri, tenaga sejajar, nyata Islam itu keren satu sama satu bukan dua satu sama satu, dua tujuh dalam sholat karena satu banyak dihitungnya 27 derajat seperti di kehidupannya satu aku, satu kamu kan kita itu pemuda Ibnu Abbas Anibni Abbas kita baca banyak hadis dari riwayat beliau, seorang anak kecil yang tujuh tahun, sudah hafif Al-Quran 30 juz kalau kita, 70 tahun juz 30, sudah terakhir biadanya sejati riwayat Ibnu Abbas setiap nabi-niapin buat nabi ayah wudhu makanya dibarokahi ilmu dia tak punya apa-apa kandungin pemberian, jadi boleh menerima upah dari pengajian itu dari Ibnu Abbas yang menawarkan siapa yang mau ngaji sahabat tahu karena punya berjaya cuaca nyari ilmu oh Ibnu Abbas yang berahal sop melalui diurung ngaji kaudah kayaknya kan diupahi susu, roti saat itu Rasulullah sulatkan tersenyum melihat Ibnu Abbas kelihatan wajahnya pucat dengan nama Pak Ternyedis kata Rasulullah Ibnu Abbas apa ya ada semangkok susu di mihroh di rumahku akan ya lini berapa sesatunya Rasulullah Alhamdulillah aku kira apa enggak, bukan buat kamu bagikin dulu dibagikun gak masjid nyerinya kurang menyomotnya dibagikunnya nyerinya gigangkir deh jadi jamaahnya tapi apa ternyata susu yang semangkok itu cukup buat satu masjid artinya berkat dan Ibu Abbas dapat setengahnya jadi saya sama sepuluh liru lupa eh aslinah sama liru yang mau pahit lupa ini sabar usahabat insya Allah kesel nah yang paling keren dari pemuda yang namanya Ibu Abbas Abu Quraerol itu dibaakan menabi Allahumma faqihuh fiqin ya Allahumma faqihkan dia tenaga al-kata maka ada tafsir yang tidak dimengerti banyak sahabat dia datangi Ibn Abbas Abu Quraerol karena dia dekat jadi paham sekali apa yang diterangkan nabi itu kemana alam itu keren maka jadilah pemuda yang menjejarah mengistilah agama nama ulil air di Walak Aksor yang banyak menelahirkan banyak karya itu pada saya lihat itu di Indosonya karya anak kemurus tahun jadi ada pemuda jalanan yang dia memikirkan sampah dan sehingga jadi refleka harley jadi barang-barang ini kino sampah keren padahal dulunya dicap sebagai sampah masyarakat tapi dia bisa mendaur ulang keadaan menjadi lebih bermanfaat dan indah dipandangkan saya berharap pemuda popo ini seperti itu di bidangnya masing-masing tidak harus menyaingi tapi saling menyayangi tidak harus menjadi pelakor tapi harus jadi pelopo setuju ya nah saya mana terbisa dan nonton saya mana saya harus siapa esit jadi bebas oke saya mana penghubungan saya jadilah biar orang sejujurnya nyaman tapi tidak ada debu yes banyak orang kelas yang tidak kita kenal saya merik jadi tukang meresan sendal keren dan kalau lihat keikhlasannya bukan apa jadi pemuda yang menjejari saya lihat kasus kasus yang muncul di K&D kasus positif jadi orang yang dipanggil K&D itu orang-orang yang luar biasa punya prestasi eh jurnal nanti gak benaknya memotar di masa pensiunnya jadi tiap ayah paku menempa menurut sepanduk menurut sepanduk iklan itu baligo kan menurut yang seri saya baligo gambar presiden dan dia tulisannya badul terhubungi pertanyaannya apa yang sudah kita juarakan dan kita jagokan dalam perjalanan masa muda kita one day one day sehari sehari mulai subuh nanti pagi halif lemi sehari nanti maghrib dari kita bulan riba kiri sehari dapat badan atau pagi seayat subuh sehadis maghrib sehadis itu sebulan dapat 30 hadis dapat 30 ayat keren terima padanya tinggal lihat instagram silmopas kabih ya mending nyimpenan sebuah kebaikan di dalam beli wani wala setuju ya jadi kita hilang amal-amal kecil sederhana padahal itu bermakna kalau sudah mendara daging membentuk aranom biologis ternyata subhanallah wabihamdihi subhanallah wabihamdihi orang seluas apapun dosanya kalau hapus dengan dua kalimat itu subhanallah wabihamdihi subhanallah wabihamdihi diriatin alwar untuk kadir benar 100 jauhi subhanallah wabihamdihi terang wabihamdihi harus ingin keadaan manusia capek manusia sampai 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 memberi harapan palsu bukan mereka yang kita cintai lalu mengkhianati kita yang sambungkan kita yang baru berharap ya kita lepaskan diri tidak yang kuat itu tinggal indahkan kehidupan ini dengan prestasi reputasi bukan dengan orasi orang-orang isi kongres nawangkong keberes tidak ada yang selesai masalah bahkan do it no kerjakan sekarang bukan hujna do it no kerjakan dulu nanti Allah tahu aman dari kita berapa ribu hadis Abu Hurairah karena dekat dia dengan adzim nah pagilah ketika kita baca hadis kan abhi hurrah toh di Allah Al-Qur'an dari Abu Hurairah beri orang semua Allah beri padanya korah nanti di akhirat kita bukannya Tidak sejaman tapi satu frekuensi mana dulu yang saling mencintai dan menyayangi itu dasarnya rufaku alislam kita gak pernah ketemu Rasulullah kita gak kenal wajah Rasulullah tapi begitu merindukannya dan dia langsung mengandil rumah di keraja dipanggil saya beri suku hefi cek rosul di keraja secara langsung Allah ada ya umar mander kalah salah ada itu umar ada tujuh sungai Arab sungai Homer asli ori Tidak tayyafi rohid bin wangid dia gaul mana lo ngarko itu mah sebekal karoke karoke yuk tak sama lainnya tomak kari itu mah full facility ini ada cerita surga itu keren tapi semua masuk surga umat Muhammad semua masuk surga belum mati enggak enggak asal ada iman enggak lo masuk surga tapi yang jadi masalah jangan dulu mampir ke terlakan ini ada sekompo umat Muhammad nanti jali kegel akan terlaka terpaksa dulu karena amalannya yang salah campur ria campur sum'ah campur sombong campur riwer pokoknya setelah sama jeleknya beres tapi aku mampir bahlul hayat semai kehidupan di jahit sampai setempol pujahan amin yud bantan rohata terlakan datang ke surga nanti orang ngasih di mana wak naik ampur bahwa itu bahasa al-surgam itu kan tidak ada kedengkian al-surgam cuma Allah memberikan isyarat ada orang mungkin yang terlakan dulu yang kita cegah ini udah nyimpan alhamdulillah ini nanti ada sahabul a'raf a'rijal nanti ada benteng antara meraka dan surga disana segolongkok a'rijal manusia yang amalnya berimbang selat terus maksiat jalan 50-50 ditimbang sampai betul-betul detail kemana ngegebrus maka mintola penting menyejar lama ngegugah kelakan araka lalu berlama-lama disana di bawah itu dijelaskan pinggiran-pinggiran mata tuh berwarna kuning itu yang menjadi manusia yang kemudian dihidupkan dicuci disimpan di halaman surga saya cing kelambatan gue ngomong gue seloyen karamol terus warah menurut dengan pernah kuning yang dijanjikan oleh saat itunya terus aduh benopi nalur perarinya boning nalur pakai harga itu kemana bon itu enggak popo enggak popo enggak taruh langkah tamak kiri melihat orda keindahan gerbang surga peneluh dalam hatinya ya Allah kalau di tamannya saja pulang dari belakang bener kalau teman taman aku so Allah kan bagus kata ramana wad 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 terasna keren gitu ya Allah terasna janji mohamen tadi ya mesti kebun nanti wajud katerasna dengarin uang tangannya janji mohamen kenapa keindahan keindahan maka ada doakan terap sebuah maka pemudah idaman surga pemudah yang berprestasi dan punya jarak sabar kuncinya hari ini dengan apapun godaannya wad akhilat wad wad keren lebih juara nikmat tidurnya mamen sedap ceker merupikan dia peladana maling kemokas kan dicer sampah nah disana enggak ada segiteng semuanya sudah protek ini semua baca gerak jenis 29 30 tentang sifat surya mulus lagi si bidadari itu tertanggung sampai terlihat transparan jika bayangnya jika yang korkong ini kayak singa transparan jika bayang jadi bukan surga surga itu tidak bisa digamarkan dengan pandangan mata pikiran yang terbatas dengan ucapan surga bisa digamarkan ini sama surga karena setitik air perbandingan di lautan lalu kita curupkan tangan entah nikmat dunia mana ini sektifis maka surga itu untuk orang yang kanduh sama wad satu orang nyata dapat jatah nyata seluat bumi dan langit satu orang misal rek naon mangga rek sal mangga rek lulubat rampeng karena cinta kita mengkali kebali wad 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 berbeda ais canai anak anak orang di tengah sekali ngomong baru berhasrat sudah ada kecepatan orang mongong 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 suka kecepatan suka kecepatan maka pemuda yang juara mempercepat mendekatkan dirinya kebantan Allah maka orang molestin tidak takut kematian karena yakin iman kepada hari setelah kehidupan ini akhirat setelah dunia setelah akhirat selah dunia hidup selamat keren semua juga pengen masuk surga yang malas semua berginya bener ya mengusus surga berat berat mapai jalan jalan satapa mencucukkan hiji lembut tekan rasa capenat sabab ayat berita semua hid ada disini hujan angin lodar gelap luar tempat kenyuhan senajan orang cucu kepadu rika jenteng kenapa bisa se-exis itu sabab mencucuk siapa kembangnya yang mengganggu hati kuburan lewat kebun awi lewat kubogo masuk bantam kayak santap kebun dikeseh iba majikan perubungan kebun pandem luar ah berat merahap karena bayi bungkus berat berat sekawin maharimun sepeda tanjakan di bonceng darasatnya beda turun berat kebun 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 di kebun kebun dia dicuit dicuit tapi kebetihan sakit tak 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 perlu ada apa rasa cinta yang abadi itu bukan karena tapi Allah tak 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 Karena tanda indikasi seorang masuk surga itu tidak ada Apa yang mau dicemburukan? Seganteng apapun suami kita, kalau amalan kita baik seperti istrinya Piraun itu siapa? Asia Dia akan dapat bidadara-bidadara surga Cowok-cowok ganteng, gorong dong surga Sama kalau amalan suami istri ini sama di surga, pemuda ini sama di surga Giawas kan? Dan kio matemanehwai, brand new kami, new kamer kami Perawan terus, keren gak? Kita burulah alas surga Cangka raksa Seperti ini contoh surga Dua menikmatan bagi orang yang saw Satu, tiga permukaan Uuh, laparnya seharian Seperti ini keren ngejam aja diberan manja ningali kaneboki 3 kembal kekuasa manja ningali cucuk om 3 korun dikoneksi dah harusnya dulu pas nong adaman putih manis ngejam ulem gitu loh bahagia malah berbuka lah dengan yang manis yang bulan kuasa anda bisa lebih manis yang terserang belum ada bulan seorang dulu aku kecing manis tapi Allah semenjak ngaji sembuh kecingnya tetap manisnya tapi tidak cukup berbuka dengan yang manis berbuka harus dengan yang pasti cuma manis juga kalau orang ngasih kekasih tapi tidak cukup juga dengan orang yang pasti kalau mau diayab rumah tangga ya dia berbuka lah dengan keluarga itu lebih aman cuma manis sok pasti tapi tidak mau diayab tapi tidak mau diayab berkeluar ya baik muka anal coba mukanya jauh ya maka tugas kita itu harus kita buka dengan prestasi muka dulu wah ketika ada tawaran perang kemudian merubah mendaptar karena rasul begitu indahnya menggambarkan cincu-cijiannya Allah terpresentasi kita oleh sikapnya eksi sujud eksis sujud eksis ruku tidak terbawa gelombang dan arus maka tugas kita ini berat di arena kehidupan yang keras harus mengalunya harus mempunyai melawan arus karena bintang muncul di kegelapan pohon tumbuh bukan dari parfum yang wangi tapi dari pupuk yang baru maka jangan pernah mencerca kegelapan terbaik dari setitik cahaya yang kemarang tapi menerang ya jadi kemudian yang di storm dalam kebaikan jadi diri sendiri walaupun memang risikonya dipodokan makanya ke masjid wah ya kan itu dia nyakiti mengurangkan imanat yang bener lah biarin aja udah karena dia gak paham hijab jadinya saya kena sekali belajar dengan sholat ini mungkin sholat saya menang hidayah ajak aja terus jangan bosen kuris ya sholat dibintang tapi kita jangan berbohong bener gak sholat kurang semimang kan ya sholat berat tapi semua akan cece pada waktunya semua akan indah pada waktunya entah orang musnah watimah lihat wapaknya seri ayah mudah tapi wapaknya seri ternyata matanya makin untuk palsu berarti senyum karena ketika mati itu dilewatkan glise perbuatan kita kalau baik kalau baik senyum ikutin ke atas tapi kalau buruk itu kan lebih banyaknya gitu pertama orang kafir itu ditopuk-topuk di luar buat nabi-an betah baik berat dan lukuk wajib malah ikutin ambil paksa dari mulut kalau banyak orang soks ya benar mau duduk ya ayah Tuhan enak 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 tuh kalau cobainya malam ini ya mau tidur duduk dulu kalau yang suka pakai tas B pakai tas B terserah coba pakai ruas jari lepaskan tidur kita dengan tas dengan ada kursi alfala coba lalu lai lai mimpinannya indah ini treatmentnya buat para jomblo itu dapat jodoh peksaretnya diri sebuah kan di beli rumah maya ya kan laki kudu kawin sebelumnya ini tanging gue memang putih kudu alisikoan coba kita ganti toh suaminya kan kudu rajin mau ikan sus itu nikmatnya juara suara Allah saya dapat ilmu ini waktu di penjara dulu kalau tidak ada kegiatan mau tidur janji ya ganggu lagi ya ya jadi dapat pengalaman dari penjara experience karena kegiatan pikiran stress sangat bebas luar yang di penjara itu kayaknya nggak nyejih nggak luar seperti luar yang ngejaran luar yang ngejaran kalau lakuan itu benar sendiri itu asik juga cua anda gratis memakai kuota ambil wudhu bersihkan tempat tidur maksudnya ngemalik sunnah ini kan bagian daripada penjaraan masamuda yang diisi dengan beramal soli mengamalkan sunnah itu efeknya di dunia surga raya tenang tidak capek apapun kalau kita pun tidur mudur tahajib pun dibangun asli bisa lewat kalau saya punya anak kecil sejak kira namanya itu kadang anak kita yang bangunin ya Allah ya yang bangunin kita hanya minta nggak ya kita pelit meminta juga bagi nggak sih kalau pelit minta ya Allah bangun dan aku untuk menghadap dan itu pemuda yang menyejarah dan berprestasi treatmentnya gini kalau belum terbiasa ah niatan pasang arah-arahnya pun arah-arah kata ke majikan jangan menerahnya disetiknya pasti bisa ya ini udang pertama mati langsung padan mandi padan di kenara kata sempat satu kali tiga pasang ini arah-arahnya di konsistensi yang tetap besoknya bunyi lagi kirini diuk padan mandi tomokasari diuk tunduk tunduk nah besoknya bangun kirini kan satu kali tiga kalau obatnya tidak tiga kali satu mau satu kali tiga dari semua renang-reka mencari cabak tiris balik manjada wajada nah untuk skenernya wudu 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 proses jalan wudu wudu minggu wudu panas diri suatu ternyata gak bisa gak bisa artinya jadi pemuda yang menyejara itu terus tahu ilmu menjalani suatu tahu siapa yang penemu lampe bijak Thomas Alpak ini sejajahkan sekolah anak Alpak waj mantap cari izin cari sakit tapi karena popul dinyatakan gila oleh masyarakatnya karena tidak tapi lahir dan biasa mengislam wakohana itu juga bisa jadi ada software yang kita ciptakan lalu kita lakukan lalu menjadi inspirasi ketika orang melihat kita sedang melakukan ya meneka ramdhani nong keurangan sehari kita main bola di kamarnya di Malaysia sehingga pelek orang tidur menurut dia main bola tenang malam di laut dicitakan kemah edana padahal sukunah selaluan jarinya tinggalnya lima kaki bekam juga sama cuman kenapa berbeda olah mengolah sukunah etak lain jadi tendangan emas ngeri gitu loh padahal detiknya sama saatnya sama potensinya tapi kenapa lahir jadi prestasi yang berbeda tergantung pengolahan ini malam ini kita berbeda banget biasa nonton TV minum kopi ya belitas selfie tapi sekarang mah ada dengan rejim gitu beda dan ini akan berbekas dan jadi sejarah bumi aja jadi saksi justru itu yang mengantarkan kita nanti kelas adanya mematih hasil menuai tanaman dan dapat kita tanam maka amal yang dicintai wahai para pemuda pada nabi ahalul amal dawamu awa'in Allah amal yang kecil tapi konsisten Yusuf jadi raja karena konsisten beribadah kepada Allah masih muda ganteng sibuk raja ahli ibadah mau cowok seperti Yusuf masih muda menyejarah raja tapi ujiannya juga ada sibuk ahli ibadah matat ayna belum ngedusyabah rahak sok sibuk tudahik ibadah ngelenteng ke Yusuf asli terus Ismail keren ya masih muda itu waktu ya abadim al sadar jiduni ya abadim al madu' malun sadar jiduni insya Allah enak ayah dapat perintah semalam memimpin untuk menyembeli kamu bagaimana pendapatmu bahwa itu ibrahim berdiskusi bagaimana pendapatmu untuk pemimpin untuk arogan gitu untuk sok menguasa bapak putih ngimpi bulu angkara nah semalam bakal ngimpi dapat wang kamu harus kesembeli bagaimana pendapatmu ada diskusi ini pendirikan buat wang gimana untuk diskusikan buat pendapat kamu gimana ya berarti wahai abad kalau memang itu perintah macuk malun laksanakan saja perintah itu serta jiduni insya Allah menesel diri menyejar mati tapi kurbannya jangan keren siapa lakunya pemuda Yusuf Ismail ahli hadis Abu Hurayro Ibnu Abbas Ammar bin Yasir banyak makanya baca buku semangat lagi baca buku jadi tokoh makanya memang pemuda-pemuda harapan surga ada banyak Ibrahim salah satunya Musa itu semua dari tunas-tunas harapan maka pramukama lawanan tunasnya ini yang akan merubah paradigma prestasi sebuah keadaan negara itu pemuda kalau sudah hancur pemudain sudah lah tidak berharapan jadi bagian dari pada pembentukan perjalanan sejarah malam ini dikopo ini tidak akan sejarah akan jadi tongkat estabel kemudian kebayang kalau generasi ini tidak dilubah pola bergeraknya seperti ini kebayang berudak segedekir ngomongnah istri gendahmu berbacuran Nabi Haranawah Hasan Ibrahim Heshan Ibrahim Heshan Ibrahim 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 dekatakan diperkenal tidak berbacuran tidak menanyakan tidak jadi tidak hancur tidak berbacuran tidak tidak seperti yang tidak 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 Karena setakan di luar Bia Albu sahabat itu tak seliku tau Bia Hati-hati persahabatan itu mencari tabia Mencuri tabia Dokter rumah sakit jiwa Dokter itu nyambut orang Sehari-hari Satu tanya Tapi di rumah sakit jiwa Bukannya orang-orang Saatnya Bisa dikari Perawat di sana Bisa dikari Masih mengikuti Bisa dikari Bisa dikari Bisa dikari Bisa dikari Dikari Dapet ikan Dokter Bisa dikari kan jadi bingung Nugia Lotikilnya persahabatan karena lingkungannya seperti itu tiap harinya kayak di Nugia Lotikilnya gak isu disiplin, lempang, terus balik kanan terus naik, terus di luhun sendiri itu cek perawatnya, sudah 6 bulan masih hang out atau Gila Lotikilnya jika emang jadi pas Gebra udah naik, turun Suri satu ketiga, satu ributnya mau ditunjukkan, yang mana di Singalin ada teman-teman saya berapa yang penasaran, naik sih, tiap mis naik malik kawetan, turun Suri dia naik, disimpan, mampah, turun maik, mis di luhun, bener malik kawetan, Gila Lotikilnya ternyata di tembok belakang itu ada tulisan Muntur Suri, Gila Lotikilnya Tidak ada, lu gelo, bis caget ngecan dibebaskin, menembus. Awas, lu gelo-nu gelo-nu gelo-nya. Wah itu lu caget. Gua itu lu gelo. Bukan pelanjari hati yang mulai sebut gelo-nu gelo. Dicarikan, lu gelo, carikan. Itu lu gelo, pasti dicarikan. Bukan pelanjari hati yang mulai sebut gelo-nya. Ada yang lu gelo-nya. Di nabak kosongnya, di nabak saat, jiwa juga di nabak laut. Dari dokter, dapat berapa ikannya, menang dua jeng nunanya. Dokter di sangka lauk, menang dua jeng nunanya. Ini lu gelo-nya cuman, lu kali-kali trauma sakit jiwa, biar syukur hidupnya. Dan dina islaman tidak ada istilah orang gila Yang ada musol gun Orang yang termusibati pikiran Sehingga kelebihan mereka apa coba Rufi al kolam Dicabut catatan amalnya dari tiga kelompok Orang satu orang pingsan sehingga ia sadar Orang tidur sehingga ia bangun Orang gila sehingga ia sembuh dari kecil Dan kejauhanan itu karena Hayang jadi muazirnya Tegara taikan Ada netan kejauhan Menang-menang Gak ada nadinahnya gelom itu Jadi aman sholat itu Yang penting ratusanannya Gak ada sholat Yang jadi ustaz dekat taikan Sholat Walaupun dia maksiat Nugel lo Tapi nugel lo dicabut Cabut mau bilang gitu Tapi cemburunya nugel lo Jadi nugel lo Habinya nugel lo deh Dijiro kardus ya pokoknya Dijiro kardus ya pokoknya Itu merang Bawa cerang ini jenis barbut Awewe etak Dasa gelo-gelo nan jelen man nugel lo Ayah beneran Menentas ngoncil lang jelen Sobat saya akan memperhatikan sosial Jadi nugel lo masa gelo-gelo nan nugel lo Menentas ngoncil lang jelen Sip kata berapa Jeng mo nu Jeng mo nu Jeng yu ha Nyi ha Jadi tidak total Gyalo-geloiren Gat total Nah yang ketik Kontrol Jeng mo atuh ya die gaun Gyalo-gelo man Sopra lo cong Jeng mo Tergagang mo bu atuh Artinya ini kearifan yang diajarkan Sehingga Allah kepada kita, awas kamu gila dunia, sehingga kamu lupa akhirat, kamu gila keadaan, sehingga kamu lupa masa usia kamu, termasuk masa negara kamu. Sehingga kamu tidak menyejarah, tidak berprestasi, tidak berinvestasi, sebuah hal yang seribangkan dihadapan ilahi nanti. Masa muda, masa kemaksaan, tapi jadilah pemuda yang dirindukan sebabkan menyejarah. Sok salah tokoh pemuda, dikenal menyejarah. Justin Bieber itu kemarin, konser di Inggris, muncul ke panggung, karena saya kenal menonton, nanti gue buat kemik, nah jadi, ternyata nyanyi, kamu lupa ngaji, tapi tak pernah usah gak gue buat kemiknya, kemarin, gue korok-korokannya. Karena saya bisa bersikap seperti Justin Bieber, agak banget tapi jauh. Bukan ini penghaji, bukan konser, konser, sabari aja gue korok-korokan deh, dan ini edisi spesial, karena selama ngaji, kakaran, di Beksona gue korok-korokan, ini jadi sejarah bagi saya, keren tau. Justin Bieber punya sikap, punya jalan, ini harus tegas, berani tegas. Ya, jadi selamat menikmati Jawa Nama Allah, berupa kesempatan, berbentuk masa bunda, jangan disiasiakan dalam ketidakjelasan. Berat sama di jing-jing, ring tun sama di download, download yang positif-positif lagi. Tapi ya, ajakannya itu yuas wisuh, burung, irah adein, menghubung-hubung orang, kan gitu ya. Pada kemarin lagi, cepet menghormasi muda, emang umur punya kamu. Emang umur punya kamu, emang umur punya kamu gak bisa. Yakin bakal di umur panjang, berapa usia kita sekarang. Sudah punya amal apa, pernah nyakili maaf, sudah punya maaf. Emang siswa sibuk untuk tidak beribadah kepada Allah, lalu hari esoknya punya siapa? Kan nombor lah begitu, kan. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batokin. Waktu muda kuas-kuasin, muda tuangan tinggal bongkokin. Semangat, semangat, semangat. Kau ngasih, kau ngasih, kau ngasih. Tanya Nurani seneng gak lihat anak muda di salter depan. Kita pelakunya jangan seneng melihat orang. Seperti kita nantriin orang mati. Sehingga si Etta, orang ini nanti antri-antriannya. Nurani nantriin baturan, ngawat. Tidak kemarin, ada peninggal di sini. Ya, tanya sih, kasih Etta. Padahal orang berada. Koridor antrian, karena hidup ini seperti eskalator. Bergerak, tidak bergerak, maju. Gak ngesan. Ini arti. Musa muda bukan segalanya. Tapi jangan disiap-siapkan. Ya. Itu saja benar-benar bermanfaat adanya. Dan tetap di 139. Semua akhirkan ada di sini. Ya. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Silahkan ya. Pertanyaan. Ya. Ya. Pertanyaan ya. Ada ramah-amah jawab juara ya. Sudah. Terus. Akhirnya saya baca, Imam Tirmizi sebelum menikl. Sampai matanya buka, karena senang di sisi apan. Juara ya. Ada amam-amamah jawab juara ya. Makanya, pertanyaannya, sampai bisa berbuat amalan ekstrim seperti ini. Kalau Imam Kirmizi Dia buta karena rajinnya menangis Saking takut kepada Allah Kalau Muhammad dengar Adan itu merinding Sampai di kutaman Adan yang tempoh hari Saya terangkan ini Kalau setan dengar Adan Setan itu lari Terkentuk-kentuk Di wayat hadis itu terkencing-gencing Kalau Adan kemanangan pun lari Nabi setan harus Adan membalik diri Asubrikan kejajaran Memperluluskan dan berapa Hai Uramah Mari ummi masjid Adan balik belah Terbalik diri Yang saya malu dengan pertanyaan barusan Nabi itu merinding Mendengar Adan Sekelas Nabi Hai Uramah Adik-adik Adan terus Ada satu pemahaman Tentang makna yang terdengar Karena paham yang diperdengarkan Baik itu bacaan Quran Ataupun ada Nabi paham merinding Orang merinding dengan sesuatu yang tidak pasti Suka merinding guru kudus Suka kunawannya Kudutu pasti Merinding Rosu makanan pasti Ada hidup selamati Ada akhirat selanjutnya Kemudian Pemahaman itu Kunciannya Kenapa Bisa timbul Powerful dalam Pengabdian Sikal Aplikasinya Nabi kak ekstrim Nabi kak buta Ada sahabat yang kerenang itu Diriwayatkan Jadi ada di hidungnya itu Seperti sungai kecil Sama kasusnya Lajin menangis Diga menangis Saking takut kepada Allah Dan uman Salah satu pelakunya Sampai ada seperti sungai kecil Karena rajinnya menangis Akhiratnya Garisan letiknya Mengete Purun di pecil Kapuat ke besi Jadi beda banget Kalau rusul sedikit makan Kalau kita sedikit-sedikit Makan Kalau rusul sedikit tidur Karena seti-seti Sare Jadi seti-seti Dua kali Nah Apa motivasi Stimulus mereka sampai ekstrim Dalam amalannya Ekstrim positif Karena yakinnya Tau-tau Kurubah Keharta Yakin Ibadah kalau nyatanya Fully yakin Jadi gak banyak perintun Kalau Khadijah menghabiskan harta Untuk agama Lewat suaminya Kalau Abdurrahman bin Auf Yang tadinya Terkaya Dan masih muda Dihabiskan hartanya Untuk Agamanya Sama kasus Abdurrahman bin Auf Itu Tapi Matinya Kafannya ditarik ke bawah Mukanya gak ciri Ditarik ke atas Kakinya gak ciri Berapa orang kaya Harusnya dihabiskan Karena Walafir Tuhairu Alkoh Akhirat Lebih baik Akhirat dari sahabatnya Rumah Mawabwe Karena Dia teras hati Jadi Sebentar Biasa bawa Kapan itu Mengingatkan Setiap kapan itu terlihat Amalan Amalan Mengingatkan Karena Etan Maka Konjuring Konsisten Jujur Dan Ingat mati Itu kuncian Yang Saya rasa Efektif Dia mengenang Kelalam Ingat mati Cukat istri Polestor Jangan mati Dalam badan Itu rahasian Jadi Yakinnya Fully Yakinnya Betul Makanya perlu Ilmu seperti ini Memperbaik Hasanan Bagaimana Mengkapi Keyakinan itu Betul-betul Maka ada Mujahat Ada Keseluruh Keseluruh Keren Mertanya Ada lagi Jangan tidak proaktif Dari Sistensai Dari Ya bagus Di 30 Hasil Ya Kalaupun Tema kita Malam ini Menjadi Sebuah Stimulus Motivasi Untuk kita Mengambil Sikap Jalan Yang akan Kita Karena kita Selalu Berpapasan Di tiap Pilihan Pilihan Yang habis Kita ambil Keputusannya Dan kalau bisa Ambil Keputusan Terbaik Makan Jangan Jauh Di Allah Allah Dulu Lagi Lagi Allah Berdiri Selain Dengan Allah Biar Allah Yang memilihkan Yang terbaik Buat Kita Jangan Memilih Dengan Fikiran Dan Terbaik Beri Sampai 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 Masa Muda Kami Usia Muda Kami Sampai Titik Akhir Kami Berusia di titik ini kami terbukti kau masih menghidupkan kami sampai malamnya ampunnya jika Allah kami sedih dan domina melupakannya padahal kau terus mengurus kami mengurus kedip mata kami mengurus seluruh alam yang ada di dalam tubuh kami kau lindungi tapi kami jarang melindungi diri dengan aturanmu ya Allah tapi sakit hatinya kedua orang tua kami ketika anaknya kami yang dilahirkan lalu mereka melihat kami tenggelam dalam neraka sementara kami pernah melihat orang tua kami ketika kami terzolimi tersulut api dunia mereka sedihnya luar biasa bagaimana mungkin nanti kalau kami masuk neraka ketika sakitnya kedua orang tua kami ampunnya ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami mereka tidak bermaksud melatihkan sesuatu anak yang telah ingatnya kepada Allah semoga kau ampuni kedua ya Allah ampuni bahasa anak-anak yang pernah menjurimi kedua orang tuanya ampuni kelahian orang tua yang tidak pernah mengingatkan anak-anaknya kepada tauhid kepada mu ya Allah ampuni mereka kami adalah pelupa ingatlah kami ya Allah ya Allah terima kasih kau cerahkan kami malam ini dengan ingat kepada mu sehingga kami tidak akan menyanyiakan usia kami yang kami entah tidak tahu kapan batas waktu untuk usia kami ya kalaupun maafat orang ini ya Allah ampun kami dalam keadaan sedang memiliki wudhu ampun kami dalam keadaan kami lupu dan sujud ampun kami ketika kami mendoakan sudah-sudah kami disujud kami termasuk sudah mendoakan kedua orang tua kami ampun kami dalam kesyahidaan ya Allah ampun kami dalam kesyahidaan supaya kami terbebas dari hisap setiap kami karena bagi kami hisap adalah masalah yang terlambat dan menghambat memasuki surga yang kau janjikan bagi setiap kami ya Allah ampun kami dalam kesyahidaan bangangku berjanji orang yang mati syahid kau bebaskan hisap ampuni dosa-dosa kami yang kerasa dan tidak kerasa ya Allah ampun kami dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja ampuni dosa kami yang perang-perangan dan sembunyi-sembunyi Allah kalau Allah tidak ampuni kami misalnya kami termasuk orang yang merugi Allah ampuni kalau kami sering untuk ini diri kami sendiri menggunakan fikiran untuk bermurut sanggap kepadamu salah menyimpulkan dari apa yang kami lihat bukan kebenaran yang kami dapat malah ya ada keresahan yang kami terima darah hati kami keras dari apa yang kami lihat ampuni dosa mata ini kalau mata ini sering menggunakan untuk bermahasih jarang membaca mus'ab jarang membaca hadis jarang membaca ilmu tapi kau tidak butakan kami padahal kau berhak dan berkemampuan untuk memberhentikan siapapun yang ingat kepadamu ampuni jika kami jangan syukur dengan nikmat mata ini yang menyedihkan bagi kami setelah dapat ilmu betapa banyak dosa mata ini kepada orang tua kami yang pernah kami menyinggung dengan berikan kami ketika satu keinginan kami yang tidak terpenuhi saat itu dari orang tua kami mata ini sinis kepada kedua orang tua kami tapi kau tidak butakan kami kau pasti kami berikan kesempatan pemulihan tindaknya dunia sementara kami sering ada saudara kami sudah buta tapi mereka lebih bersyukur daripada kami banyak orang buta yang hafal tapi kenapa kami yang kau cukupi nikmat dengan nikmat melewat begitu berat membaca ayat-ayat ini ya Allah ampuni bagaimana mungkin masa muda kami menjadi masa kemasan bagi kami kalau kau tidak bimbing dan tentu kami ya Allah ampuni dosa mulut ini yang kadang ada yang kurang kalau tidak berbohong setiap hari bagaimana mungkin kalau kami wafat dalam keadaan sedang berbohong betapa mulutnya nasib kami karena kau tidak suka orang-orang yang berdusak kami berdusak bunyi dosa telinga ini Allah yang lebih sensitif kepada hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat jangan sekali sensitif kepada panggilan para maazim ampuni apapun dosa kami ya Allah terlalu banyak ternyata yang kau yang tahu ampuni seluruh dosa kami Allah salam Allah ya Allah ya Allah beri kau mudah melumpuhkan kami supaya kami tidak bergerak maksiat jadi terima kasih malam ini kau masih ringankan maka kami rumahmu untuk kami menjifarati menghapuskan dosa-dosa kami dengan cara kami yang kami mampu maka di dalam doa hidup kami sebelum datang ajak kami jadikan akhir hayat kami pada ujung akhirnya tersenyum padamu ya Allah tersenyum padamu membatkan kami dalam kesyahidat membatkan kami dalam husnul khartimah membatkan kami dalam kami tutupi aurat kami tutupi aurat kami tutupi aurat kami ya Allah jangan kau kerja jadikan jadikan kepada siapapun para pemaksiat itu yang kau percihkan kepada kami makanya kami bermohon kepada kami ampuni seluruh dosa-tama diri kami tutupkan sehingga kami tersebut melihat wajahmu ya Allah telah Rabbana dilahkan minyasana biarlah minyasana minyasana nabi Allah yang halang ini untuk kukul disini jadikan para pemuda yang didampakkan olehmu dan surga ya Allah menjadikan siapapun yang hadir malam ini yang orang tuanya sedang sakit mudah-mudahan dengan keberkahan melangkahkan kakinya ke masjid anak-anak orang tuanya yang ditakut rasa sakit dan penyakitnya Allahumma rupaan nangis adun diubah syirah 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 ray 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 ya Allah teman kami kemarin ada aktivis pengantian sudah kau gemput sampaikan selamat kami keberanianya rahmat iliyah siapapun yang kutipuluh wafat kita uwi kami termasuk orang tua kami lu dengan bukan teman kutipu siapapun yang kutipu orang tua kami lu nansi ya Allah dengan caraku dari sisi kehendakmu mahaizat yang maha kaya bebaskan kutang-kutang kami ya Allah siapapun yang boleh berhaji dan berubah sehingga kami mendatang di rumah otah mukarramah dan berlima penawar ingin berjiarah ke makam Rasulullah yang segera mengucapkan salam langsung di atas tubuhnya karena beliau ada di sana salam ya Rasulullah ya Allah bukan daki pilih kami untuk sering mengunjungi Madinah sering bertawar di hadapan kakak ijinkan kami berhikmat di jamu adat matmu berhaji dan berubah bersama kedua orang tua kami kami yang membimbingnya langsung ya Allah kita berbahagianya kedua orang tua kami kita melayari kami sehingga kami bisa membahagiakan mereka dengan menuntun mereka beribadah kepada Allah sudah indah sekali pikiran kamu dan binti kami ya Allah sudah hangat terasa tangan ayah dan ibu kami di kegiat kami kami memilihkan mereka berbuka bertawar Allah berhasil walakbasir pemuda jangan dibersulir ya Allah ya Allah rumahkan dua orang tua kami yang belum punya rumah dengan rumah yang layak berkah berokat setinap mawada warak sebatas tempat istirahat ikusiasi jahat tenangkan jiwanya dengan perubahan kami anak-anak yang memikir kesolehan Allah siapapun yang ingin menikah dan belum ada jodohnya pemuda datangkan dilinkan dari sisi kandakmu jodoh yang sore dan sore memudah urusannya Allah berokatkan pemuda penjadian rizminya ya Allah banyak sekali hajat kami ini tapi kau mengatau apa yang kesendungnya di hati kami berupa keinginan harapah dan cita-cita pesanan kehidupan ini ada di akhirat Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Wahidul Ahad Allah ya Rahim Allah ya Rahim selamat menikmati